Intro Setelah dimulai sejak 11 Januari lalu, proyek penanganan abrasi di 3 titik kawasan pantai Padang Sumatera Barat selesai dikerjakan. Pengerjaannya menelan biaya Rp19,1 miliar yang bersumber dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 3 titik penanganan abrasi itu yaitu kawasan Masjid Al-Hakim, kawasan Tugumar Pati, dan kawasan Pasir Jamba. Menurut Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Sumber, Suryadi, selaku pejabat pembuat komitmen proyek penanganan transisi darurat pemulihan abrasi pantai Kota Padang, bentuk penanganan abrasi itu berupa siwal atau tanggul laut, ground T dan ground I yang berfungsi membentuk garis pantai baru. Untuk kawasan Masjid Al-Hakim, siwal yang dibangun sepanjang 256 meter berupa susunan batu berukuran besar yang disusun berbentuk huruf T sepanjang 60 meter ke arah laut. Untuk kawasan Tugumar Pati, siwalnya sepanjang 423 meter dan kawasan Pasir Jamba 200 meter. Dan yang ketiga di kawasan Pasir Jamba, atau tempatnya di Pasir Jamba, disitu kita membangun 200, lebih kurang 200 meter seawol, 200 meter seawol, dan kiri kanannya kita pasang ground I. Nah, jadi bukan ground T yang kita pasang di Pasir Jamba, tapi ground I, menjelur ke apa? Sama seperti ini, pasangan batu menjelur ke lautan, itu kita pasang sepanjang yang pertama 45 meter, yang kedua 41 meter. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengatakan, selain untuk mengantisipasi abrasi pantai dan gelombang tsunami, pembangunan siwal dan ground T dan I juga untuk mendukung pengembangan wisata terpadu kota Padang. Bahkan menurutnya, nantinya juga akan dibangun Museum Pusat Informasi Maritim. Kalau ada sedimen-sedimen, maka tidak masuk ke sungai, sehingga akan lebih melancarkan sungai Kemwaro nantinya, dan juga akan lebih lancar untuk transportasi di sana. Dan insya Allah ini juga lagian daripada perencanaan yang sudah dikita diskusikan dengan pula BNPB pada sebatas yang lalu, nanti dari siwal ini, nanti selain ini akan terlapis tanah, disini akan ditanam nanti pohon-pohonan. Ya, pohon-pohonan, sehingga pohon-pohonan ini sehingga vegetasi untuk pengamanan dari tsunami nantinya. Jadi Pak Doni, sehingga Pak Pembangunan NPB sangat konten sekali, para pemanfaatan vegetasi dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana. Direncanakan pada tahun 2022, pembangunan siwal akan dilanjutkan ke titik-titik lain di Pantai Padang. Fakruddin Arazi, Padang Kita Terima kasih telah menonton!